Pemirsa seekor paus sperma dengan panjang 9,4 meter terdampar di Pulau Seram bagian timur Maluku dalam kondisi mati dengan luka pada bagian mulut dan sirip. Untuk menghindari pencemaran, bangkai satwa dilindungi tersebut langsung ditangani petugas PSDKP Ambon. Seekor paus jenis sperma atau viseter makrosefalus ditemukan terdampar di muara sungai Nama Timur, pesisir Pantai Bula, Kabupaten Seram bagian timur Maluku. Setelah diidentifikasi petugas PSDKP Ambon, paus sperma yang sudah dalam keadaan mati ini memiliki panjang 9,4 meter dan lebar 1,97 meter. Salah satu mamaliau terbesar ini diduga terdampar sejak tiga hari sebelumnya. Saat ditemukan, satwa dilindungi ini memiliki luka sayat pada bagian ekor dan mulut. Diduga satwa ini mati dan sempat disayat oleh warga sekitar. Petugas PSDKP Ambon bersama masyarakat setempat langsung melakukan upaya penanganan dan memindahkan bangkai paus ini jauh dari pemukiman. Upaya pengupuran di pesisir tidak bisa dilakukan lantaran kondisi alam yang sulit untuk mendatangkan alat berat. Guna menghindari polusi udara maupun pencemaran akibat pembusukan, petugas memilih mengikat bangkai paus ini di pesisir hingga terurai dengan sendirinya. Awalnya saya minta bisa gak dikuburkan penganggannya. Seperti itu, coba komunikasinya dengan masyarakat di sana. Namun mungkin hasilnya pada saat komunikasi itu agak susah. Mau coba ditarik ke lokasi yang mungkin bisa mendatangkan alat berat juga. Menggunakan kapal itu kesusahan untuk menariknya. Akhirnya diputuskanlah bersama-sama. Yang sebelumnya itu kami mencoba menghubungi kepala BPSPL Sorong yang merupakan ketika kami ada penanganan mamalia terdampak. Kami sering bersama-sama melakukan kegiatan penanganannya. Nah informasi dari beliau kami dapatkan bahwa agak susah kami sampaikan, yang susah untuk mengguburkan segala macam. Akhirnya diputuskanlah. Kita coba menarik lagi sedikit supaya agak jauh lagi. Sekitar 8 kilo dari pemukiman masyarakat. Untuk kita ikat di sana. Nah nanti mungkin ke depan akan terulis sendiri. Perairan ceram bagian timur Maluku merupakan salah satu rute migrasi paus sperma dari wilayah Australia. Banyak paus sering terdampar di wilayah ini. Warga pun diimbau untuk tidak melakukan perburuan maupun mengganggu satwa tersebut karena merupakan salah satu jenis yang dilindungi. Dari seheram bagian timur Maluku, kontributor Nusantara TV Edwan Rukua melaporkan. Terima kasih telah menonton!